Jalan Haluoleo, Nangananga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mulai diaspal. Jalan akses menuju kebun raya kendari ini sebelumnya sering dikeluhkan warga karena kondisinya rusak parah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Jalan ini akan diaspal sepanjang 2,8 km dengan anggaran 7,9 miliar rupiah. Pantauan Tribun News Sultra.com pada Jumat 13 September 2024 walaupun masih dalam pengerjaan jalan tersebut masih bisa dilewati kendaraan. Salah seorang warga mengatakan sangat bersyukur jalan yang dilaluinya setiap hari bisa diaspal sehingga dirinya tidak khawatir lagi jika pulang saat malam hari. Semoga ruas jalan di sebelahnya bisa segera diaspal lagi tuturnya. Sebelumnya Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Pahri Yamsul mengatakan pengaspalan berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan. Pihaknya juga telah mengimbau para kontraktor agar dapat mengerjakan proyek jalan ini sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dengan standar tinggi. Pekerjaan ini sangat penting bagi kami karena sudah lama dinanti oleh masyarakat. Jika pengerjaan jalan ini tidak sesuai, kami tidak akan segan-segan membongkar dan mengembalikan material yang digunakan, jelasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!